Baik, selamat pagi semuanya Selamat pagi pak Hari ini saya akan menjelaskan tentang hujan Jadi hujan itu adalah proses jatuhnya butir-butiran air dari langit ke permukaan bumi Nah, hujan ada siklusnya Yang pertama adalah, ini saya gambarkan ya, ini daratan, ini perairan Biasanya air laut itu dipanasi oleh sinar mata hari Kalau air terus dipanasi dia akan menguap Akhirnya air laut itu naik ke atas menjadi awan Kemudian awan tertiup angin Kemudian awan itu bergerak ke daratan Karena daratan dingin, maka butiran air itu Di kawasan dingin itu, awan tersebut menjadi butiran air Turun laku hujan Itu siklusnya seperti itu Nah, hujan di sini dibawa oleh air langsungai Baliran sungai kemudian kembali lagi ke laut Nah, begitu seterusnya Nah, di dalam teorinya Itu ada beberapa jenis hujan Yang pertama adalah hujan zenita Hujan zenita itu biasanya disebut dengan hujan naik ekwatorial Terjadi, biasanya hujan ini terjadi pada waktu sore hari Setelah pemanasan maksimal jam 2 sampai jam 5 Nah, jadi hujan zenita ini terjadinya sore hari Kemudian yang kedua Ada yang disebut dengan hujan musim Hujan musim ini terjadi di daerah musim Contoh, misalkan di Pulau Jawa Meskipun berdekatan dengan Katolistiwa Tetapi hanya mengalami hujan musim satu kali ya Jadi, musim hujan Kemudian musim panas Kira-kira bulan apa? Bulan Bulan Oktober sampai bulan April Ya Itu biasanya terjadi musim hujan Oke Kemudian yang ketiga Ada yang disebut dengan hujan siklon Apa itu hujan siklon? Hujan yang terjadi di daerah sedang Ya Di daerah sedang selalu disertai hujan Hujan di daerah sedang dapat dikatakan Biasanya hujan ini berlangsung sepanjang tahun Kalau di daerah siklon ini Kemudian berikutnya Hujan musim dingin Hujan musim dingin ini terjadi di daerah subtropis Ya Terjadi di daerah subtropis Ya Terjadi di daerah subtropis Daerah-daerah ini Misalkan di laut tengah Ya Portugal Spanyol Italia Afrika Utara Itu kawasan subtropis Ya Kemudian berikutnya hujan apa? Hujan musim panas Ya Biasanya terjadi di daerah subtropis Yang terletak antara 30 derajat sampai 40 derajat lintang utara Ya Biasanya berada di daerah sebagian Tenggara Amerika Serikat Argentina Termasuk Cina bagian timur Kemudian juga termasuk Jepang Nah itu biasanya terjadi hujan musim panas Dan yang terakhir adalah hujan pegunungan Hujan pegunungan ini disebut sebagai hujan orografis Jadi kalau di hujan nasional Ada hujan orografis Itulah yang disebut sebagai hujan pegunungan Nah Biasanya hujan tersebut terjadi di daerah pegunungan Sesuai dengan namanya ya Ya Jadi hujan pada lereng dan berhadapan dengan arah datangnya air Oke Nah ini adalah jenis-jenis hujan Ini sering sekali keluar di hujan nasional Nah berikutnya Jenis hujan berdasarkan ukuran Ya Jadi hujan itu ada ukuran butirannya Yang pertama Anda tahu kan Hujan grimis Tahu kan hujan grimis Hujan grimis Itu adalah hujan yang diameter butirannya 0,5 mm Ini 0,5 mm Ya Jadi 0,5 mm Yang kedua Ada yang disebut sebagai hujan salju Nah hujan salju ini biasanya terdiri dari kristal es Ya Biasanya air suhunya 0 derajat celcius Biasanya kalau di Eropa Kalau di Amerika pada saat terjadi hujan salju itu tidak terlalu dingin pada saat hujannya Tapi pada saat saljunya itu sudah menumpuk nah itu mungkin baru terasa dingin Jadi dia berbentuk butiran-butiran kristal Berikutnya adalah hujan Hujan batu es Batu es yang turun dalam cuaca panas dari awan yang suhunya di bawah 0 derajat celcius Mungkin ada beberapa fenomena akhir-akhir ini ya Anda suka mendengar mungkin di Youtube, di Facebook ada hujan yang turun dalam bentuk batu es Bahkan kalau turun bisa memecahkan kaca mobil Nah itu di beberapa daerah Nah itu yang disebut dengan hujan batu es Dan terakhir adalah hujan apa? Hujan deras Ya Curah hujan air yang turun dari awan dengan suhu di atas 0 derajat celcius Diameter hujan deras itu adalah 7 mm Nah ini hujan deras Ya Nah baik Ini berdasarkan ukuran Tetapi hujan juga diklasifikasikan berdasarkan curah hujan Ya Ada tiga Ada hujan lebat Hujan sedang Dan hujan sangat Lebat Istilahnya begitu Ya Jadi kalau hujan sedang itu Biasanya antara 20 sampai 50 mm per hari Sedang ya 20 sampai 50 mm per hari Ini kalau hujan sedang Kemudian kalau misalkan hujan lebat Antara 50 sampai 100 mm per hari Nah ini 50 sampai 100 mm per hari Nah ini berkenaan dengan hujan Nah ini berkenaan dengan hujan Ini adalah sebuah alat yang bisa mengukur hujan Namanya alat penakar hujan Ya Biasanya di Indonesia dimiliki oleh BMG Yaitu Badan Meteorologi dan Geofisika Geografi Geofisik Oke Baik Silahkan dicatat An細asgan K cheaper Badan 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 Badan